Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian sobat album semoga kalian sehat selalu ya dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa amin hari ini tadi saya jadwalnya mencari veteran dan alhamdulillah akhirnya ketemu insyaallah nanti hari kamis saya wawancara dengan veteran di desa legok kabupaten pitar untuk sobat album semuanya saya tidak akan membahas sejarah yang ada disini tetapi ini mungkin skala nasional ya karena ini juga dari permintaan beberapa teman-teman sobat album atas saran lah istilahnya saran dari saya ataupun mungkin penjelasan dari saya jadi kalaupun saya nanti menyampaikan ada salah informasi atau ada salah kata saya mohon maaf karena saya berbicara disini juga tidak sebagai ahli sejarah tetapi sebagai orang awam yang suka dengan sejarah kayak gitu ya sobat album link ini sobat album semuanya di platform media sosial album sejarah banyak sekali yang berkomentar jika kemerdekaan Indonesia ada keterkaitan dengan bangsa lain dalam artian ada yang komentar kemerdekaan kita atau kemerdekaan dari Jepang atau mungkin kemerdekaan kita kalau tidak ada pomatom juga tidak akan merdeka itu ada ada yang komentar seperti itu jadi untuk sobat album semuanya disini saya menjelaskan ya pertama kemerdekaan kemerdekaan kita pemberian dari Jepang itu sebenarnya salah Jepang itu tidak pernah memberikan kemerdekaan dia hanya janji-janji saja ya seperti mengungkapan memberikan kemerdekaan di kemudian hari sejak tahun 44 ketika Jepang sudah mulai merasa merasa kalah dalam perang dunia kedua ya mulai terdesak mereka kan mencari simpati rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan di kemudian hari seperti itu tapi faktanya memang tidak pernah memang kemerdekaan kita juga ada sangkut-pautnya dengan Jepang contohnya seperti perumusan naskah proklamasi kan di rumahnya Laksamana Maeda ya Laksamana Muda Maeda yaitu Perwira Kaigun Angkatan Nau Jepang kemerdekaan kita tidak ada kaitannya dengan bangsa lain cuma ada beberapa yang terbantukan entah itu tempat perumusan naskah proklamasinya mungkin mesin ketiknya yang diambil dari Angkatan Nau Jerman Riksmarin cuma itu saja sih kalau untuk seluruhannya semuanya real hasil jeluh payah dari pemuda-pemuda bangsa Indonesia waktu itu pejuang-pejuang kita pada saat itu tokoh nasionalis dan sebagainya ada juga yang komentar gini ada yang juga anak-anak sekarang itu yang komentar ah Indonesia merdeka karena pomatom oleh Amerika terima kasih Amerika itu sebenarnya salah enggak enggak ada Amerika menjatuhkan pomatom di Jepang itu kan sebagai untuk tujuan memberhentikan perang agar rakyatnya tidak menjadi lebih banyak korban jadi kalaupun Amerika mau menjatuhkan mau tidak menjatuhkan juga tidak ada hubungannya dengan negara kita kayak gitu karena negara kita pun ini sejak jauh-jauh sebelum Jepang ada sejak zaman kolonial ketika masa pergerakan ketika sudah tahun di abad 19 abad 19 abad 20 20 awal itu kan sudah mulai sadar akan rasa ingin merdeka dari tanah dari penjajah kolonial ya waktu itu jadi salah sebenarnya kayak ungkapan Indonesia merdeka karena pihak asing itu salah itu ada juga loh yang komentar seperti itu ada ketika perang dunia 2 selesai di tahun 1945 di tahun 1945 Indonesia masih berjuang selama kurang lebih 4 tahun hingga tahun 1950 untuk mempertahankan kemerdekaan kita untuk memperjuangkan kemerdekaan negara kita dari tangan penjajah yang ingin kembali lagi ketika tahun 1945 Inggris dan sekutunya datang ke Indonesia lagi membonceng pasukan Belanda kan mereka juga ini kan mereka ingin menguasai Indonesia lagi nah di selama kurang waktu 4 tahun ini kan bangsa kita benar-benar mati-matian sampai ingin mempertahankan dan akhirnya berhasil dengan tersebutnya hasil KMP Konferensi Meja Bunda di Den Haag Belanda 27 Desember 1949 akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia ya akhirnya real sih kalau menurut saya memang real benar-benar diperjuangkan oleh bangsa dan negara kita gitu loh jikalaupun kemerdekaan Indonesia hasil dari pomatom kedua pomatom Amerika Serikat yang di Jepang wah itu salah besar itu gak gak masuk di akal lah kalau menurut saya karena saya lebih setuju kalau perjuangan kalau kemerdekaan kita itu hasil-hasil dari perjuangan benar-benar perjuangan dari para pahlawan kita dari perjuang kita dari beliau-beliau yang masih hidup yang ya itu yang sekarang menjadi veteran atau mungkin yang bahkan tidak terdaftar di veteran kayak gitu ya sebetal pun jadi pemikiran-pemikiran seperti itu ya itu malah contoh kecil tidak menghargai jasa para pejuang jasa para pahlawan kok gak bangga gitu loh gak bangga jadi bangsa sendiri malah berterima kasih atau gak mengakui hasil jelipayah kemerdekaan lucu aneh ya mungkin ya maklumlah sekarang kan udah zamannya zaman bermacam-macam pikiran lah ya jadi disini mungkin saya menegaskan kalau kemerdekaan kita benar-benar rahasia perjuangan bangsa kita kayak gitu ya sobat albung semoga kita sebagai generasi selanjutnya menjadi harapan yang harapan dari pendahulu kita lah jangan sampai kita melupakan sejarah jangan sampai kita melupakan perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita dahulu karena taruhannya nyawa taruhannya adalah mati mungkin itu ada ya sobat albung ya kalaupun ada salah kata atau salah informasi yang sampaikan saya sampaikan ya saya mohon maaf kalaupun ada yang bingung monggo didiskusikan di kolom komentar intinya kalau saya pribadi menyatakan bahwa kemerdekaan kita adalah hasil ceripaya dari para pendahulu kita itulah titik gitu bahkan jauh sebelum Jepang Jepang datang bahkan di abad awal 20 itu kita sudah menyatukan diri dari berbagai suku dari berbagai kesatuan istilahnya maksudnya suku mau dia Sumatera mau dia Kalimantan semuanya bersatu dengan Sumpah Pemuda di tahun 1928 jadi itu kan sudah tercetuskan kita memang ingin menjadi bangsa yang benar-benar merdeka jadi semoga aja generasi kita benar-benar menghargai sejarah saya setuju dengan pesan dari Bu Waryanti yang kemarin saya wawancara dari TGP dia mengatakan cintai sejarah bangsamu karena dia itu dengan mencintai sejarah bangsa kita sendiri kita menjadi tuan rumah di rumah tuan rumah di negara kita sendiri mungkin itu aja ya sobat album terima kasih sekali lagi yang sudah support album sejarah Indonesia hingga detik ini semoga kami tetap terus berlanjutkan konten-konten sejarah lainnya dengan sejarah perjuangan Indonesia biar generasi kita tahu akan beratnya perjuangan para pendahulu kita ya mungkin itu aja semoga nanti ketemu lagi di video selanjutnya ya karena hari Kamis saya rencana mau pemancara veteran ditunggu videonya nanti pemancara veteran sejarah tidak membuat mengguno sejarah membuatmu maju Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh